halo welcome back guys kita jumpa lagi nah di video kita sekarang kita akan membahas perkembangan tanaman cabai rawit lokal kami ini dari usia 40 sampai 60 hari guys jadi kita akan membahas apa saja yang terjadi dengan cabai kami ini di 20 hari terakhir ini nah sekarang kita akan mulai di usia 43 HST guys jadi cabai ini tuh kita sudah spray dengan fungisida kopsit sebanyak 4 kali berturut-turut dengan jeda sekitar 5 sampai 6 hari namun tetap saja infeksinya itu masih terus terjadi ya sampai sekarang jadi bisa dibilang fungisida kopsit ini tuh kurang efektif ya untuk mengatasi busuk bakteri di kondisi cuaca yang ekstrim seperti ini dimana sampai sekarang juga hujan itu masih tetap turun ya setiap malam dan durasi hujannya ini tuh sangat lama bisa berjam-jam dari sore sampai pagi itu hujan terus makanya infeksi bakteri ini tuh terus terjadi dan ini adalah penampakan daun tanaman cabai kita yang sudah terinfeksi jadi daun tanaman cabai yang terinfeksi ini penampakannya seperti terbakar ya kemudian dia akan kuning menggulung dan beberapa hari setelah itu dia akan mulai rontok seperti ini jadi penyakit busuk bakteri ini hanya menyerang tanaman kita di saat hujan yang sangat lama kemudian terjadi di malam hari ya infeksinya terjadi di saat hujan dan besok paginya setelah hujan reda kondisi daun tanaman cabai kita akan seperti ini daun seperti terbakar dan beberapa hari kemudian dia akan kering dan rontok sendiri karena fungisida kopsis sudah kurang efektif lagi sekarang kita akan coba kocor dengan larutan POC jadi pupuk organik cair ini tuh kita bikin sendiri ya katanya mengandung banyak bakteri baik dan karena cabai kita ini tuh terserang bakteri patogen atau bakteri jahat makanya kita akan coba lawan dengan bakteri baik yang ada di larutan POC ini jadi larutan POC ini kita bikin sendiri dan katanya mengandung banyak atau berbagai jenis bakteri baik dan sekarang kita akan kocor ke lahan cabai kita yang sudah terinfeksi jadi bakteri kita lawan dengan bakteri guys jadi nanti kalau cara ini berhasil kita akan spill ya bagaimana cara bikin pupuk organik cair yang banyak mengandung bakteri baik untuk tanaman kita nah sekarang di usia 45 HST ini serangan busuk bakteri ini tuh masih saja terjadi guys ya bahkan lebih parah nah ini adalah tanaman kita yang terinfeksi dan beberapa juga sudah kembali pulih ya jadi untuk tanaman yang sudah terinfeksi nanti daunnya akan rontok kemudian akan tumbuh lagi tunas yang baru seperti ini nah karena kemarin kita sudah kocor dengan POC yang mengandung bakteri nah sekarang kita akan kocor lagi dengan pupuk asam amino cair kali ini kita pakai dari tunas agro ya dosisnya sekitar 10 ml per 16 liter air dan kita tambah lagi dengan asam humat guys ya nah kenapa kita kocor lagi dengan asam amino dan asam humat jadi ini sebagai makanan untuk POC bakteri yang kita kocor kemarin di lahan ya agar bakteri yang sudah kita kocor kemarin itu bisa beradaptasi dan tidak mati jadi asam amino plus asam humat ini selain sebagai pupuk untuk cabai juga sebagai makanan dari bakteri yang kita kocor kemarin guys dan ini adalah pengocoran asam amino yang ketiga kalinya guys untuk cabai ini ya dan ini adalah kondisi cabai usia 48 HST dan untuk pertama kalinya setelah sebulan lebih ini 3 hari berturut-turut tidak hujan guys ya dan saat tidak hujan kondisi cabai sangat baik infeksi bakteri ini sangat berkurang dan ini adalah kondisi tanaman cabai kita 5 hari setelah kita kocor dengan POC bakteri dan juga asam amino guys ya tanaman kita sudah mulai terlihat sehat dan tunas-tunas baru yang muncul juga sudah mulai banyak dan terlihat sehat juga infeksi bakterinya sudah mulai berkurang ya jadi pengocoran bakteri ini lumayan berhasil untuk menekan serangan busuk bakteri di tanaman cabai kita ini beberapa tanaman cabai kita sudah sembuh ya dan beberapa lagi masih dalam masa proses pemulihan tunas-tunas baru yang sehat sudah mulai banyak yang tumbuh nah sekarang sudah di 50 HST walaupun hujan kembali turun namun untuk infeksi bakterinya sudah mulai terkendali ya tanaman kita tetap sehat tunas-tunas baru terus bermunculan walaupun memang pertumbuhan tanaman cabai kita ini sudah berantakan ya sebagian besar ini pertumbuhannya seolah-olah terhenti karena terus-menerus terserang penyakit sebagian lagi yang sehat sudah mulai bercabang dan bahkan sudah ada yang mulai keluar bunga nah umur cabai 51 HST kita sudah mulai pasang ajir karena beberapa tanaman sudah mulai tumbuh tinggi dan rimbun dan karena sudah mulai rimbun juga jadi hama sudah mulai datang dan beberapa tanaman sudah terserang hama trip jadi hari ini kita spray dengan insektisida bahan aktif abamectin merek promolis kita pakai 10 ml untuk 1 tangki dan ini adalah penyeprayan yang kedua untuk insektnya jadi saat musim hujan seperti ini serangan hama itu jarang jadi penyeprayan insektisida juga jarang nah di umur 52 HST ini tanaman cabai kami semakin hari semakin sehat tunas-tunas baru yang muncul ini sudah tidak ada tanda-tanda serangan penyakit bercak bakteri nah sekarang sudah di usia 54 HST jadi seharian ini hujan dari pagi sampai sore dan setelah kita cek ternyata beberapa tanaman kami yang sebelumnya sehat dan subur sekarang sudah mulai muncul lagi infeksi penyakit busuk bakteri yang baru jadi untuk penyakit busuk bakteri ini hanya akan menyerang tanaman kita jika hujan terlalu sering dan juga durasinya yang lama jadi dari pagi sampai sore ini tuh hujan terus dan kita sengaja ya datang cek dan benar saja beberapa tanaman cabai kita sudah mulai muncul infeksi penyakit busuk bakteri yang baru dan ini esok harinya ya setelah kemarin sampai tadi malam itu hujan pagi-pagi kita cek dan penyebaran penyakit busuk bakterinya ini semakin meluas jadi awalnya itu hanya berupa titik-titik tidak beraturan seperti ini nanti lama-kelamaan bintiknya semakin lebar dan semakin meluas akhirnya daun seperti terbakar dan beberapa hari kemudian daun akan kuning dan rontok karena hujannya semakin hari durasinya semakin lama akhirnya lahan kita tergenang guys ya jadi tanah kita disini jenuh dengan air karena hujan terus akhirnya air hujan yang dari semalam ini tuh susah untuk meresap ke dalam tanah biasanya setelah hujan selesai 2 jam kemudian airnya itu sudah kering tapi kali ini tidak ini tuh dari tadi malam sampai sore ini airnya masih menggenang dan kali ini kita akan spray lagi dengan fungisida kopsit dan ini adalah penyepraian yang ke enam kalinya guys dan untungnya semalam itu tidak hujan guys ya jadi air yang kemarin itu sudah kering tapi tanaman kita semakin banyak yang terinfeksi penyakit busuk bakteri guys ya serangan kali ini tuh semakin parah karena ditambah oleh genangan air yang kemarin nah ini adalah kondisi cabai 2 hari setelah genangan ya guys tanaman kita semuanya terinfeksi penyakit busuk bakteri dan kali ini infeksinya itu benar-benar parah semua tanaman yang kemarin itu sehat sekarang kembali terinfeksi walaupun 2 hari yang lalu juga kita sudah coba spray dengan fungisida kopsit tapi jika kondisi cuaca seperti ini hujan terus maka penyeprayan fungisida kurang efektif ya nah mungkin diantara yang nonton ini ada yang bilang tanahnya mungkin pHnya lagi drop ya atau turun karena hujan terus nah sekarang kita akan coba menaikkan pH dengan memberikan kapur pertanian atau kapur dolomit dan kita campur dengan sedikit asam humat jadi untuk tanah atau lahan yang terus menerus terpapar air hujan kemungkinan pHnya jadi turun atau drop dan untuk menaikkan pHnya kembali kita bisa gunakan kapur pertanian ini ya dan semalam hujan deras lagi guys jadi kapur dolomit yang kita tabur kemarin ini sudah tidak ada kemungkinannya ada 2 dia hanyut terbawa air atau meresap masuk ke dalam tanah jadi kita tidak tahu ya apakah kapur dolomit yang kita tabur kemarin ini sudah bekerja atau tidak karena kita juga tidak punya alat untuk ngecek pH tanahnya ya guys dan jelas tanaman kami sudah terlanjur terinfeksi dengan penyakit busuk bakteri ini jadi sudah susah untuk kita kendalikan dan ini adalah kondisi tanaman cabai kami 3 hari setelah penaburan kapur dolomit guys ya benar-benar hancur daunnya sampai habis karena rontok jadi untuk serangan penyakit bercak bakteri kali ini tuh yang terparah karena setelah penaburan kapur dolomit hujan terus guys ya jadi jika kondisi cuaca ekstrim seperti ini perawatan apapun yang kita lakukan tidak akan banyak membantu kita sudah lakukan penyeprayan fungisida berkali-kali dan kita juga sudah coba tabur kapur dolomit namun kondisi tanaman kita tetap seperti ini tetap terinfeksi jadi untuk kondisi cuaca ekstrim seperti ini tidak banyak yang bisa kita lakukan ya kita tidak perlu terus-menerus melakukan penyeprayan fungisida atau terus-menerus memasukkan kapur dolomit karena tidak akan berpengaruh banyak jadi di kondisi cuaca yang seperti ini kita tetap tenang kemudian kita hanya bisa mengandalkan tanaman itu sendiri daya tahan tanaman itu sendiri untuk menahan penyakit dan juga bertahan di cuaca ekstrim seperti ini jadi untuk saat ini kita biarkan saja ya kita tidak lagi melakukan penyeprayan kita hanya bisa berharap agar tanaman ini tuh tetap bertahan tidak layu dan mati sambil menunggu cuaca ekstrim ini selesai atau teman-teman disini ada yang punya pengalaman yang sama menghadapi cuaca ekstrim yang sudah berlangsung selama 2 bulan ini dimana siang harinya itu cerah sore harinya mendung kemudian malam itu hujan dan tanamannya terkena penyakit bercak bakteri seperti ini silahkan komen di bawah ya asal jangan komen tanamannya dicabut saja karena kita tidak akan cabut karena kalau dicabut kita tidak bisa belajar apa-apa lagi selain itu populasi cabai ini hanya sekitar 600 pohon dan biaya yang kita keluarkan hanya sekitar 700 ribuan saja jadi tidak perlu sampai dicabut guys dan ini tuh sudah sore dan cuaca kembali mendung dan benar saja tadi malam itu hujan dan ini kondisi keesokan paginya tanaman kami kembali terendam untuk yang kedua kalinya jadi hujan yang kami maksud kali ini tuh bukan yang hanya turun sekitar 1 atau 2 jam tapi berjam-jam kadang 10 sampai 12 jam makanya tanaman kami ini sampai terendam seperti ini dan keesokan harinya masih sama guys tadi malam hujan lagi dan tanaman kami ini sudah terendam 2 hari berturut-turut tanaman cabai kami sudah mulai stres ya daunnya agak layu dan infeksi bakterinya juga masih ada ya disitu jadi komplet sudah dan bagaimana nasib cabai kami ini selanjutnya kita akan upload di video yang akan datang selamat menikmati selamat menikmati